Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kawan baik Nerdist One Channel Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan Kawan baik, setelah dua konten yang lalu kita membahas Siapa yang sepertinya akan menjadi cawapresnya Mas Anistrasi Baswedan Dan siapa yang menjadi cawapresnya Prabowo Subianto Kali ini kita akan bahas siapa kira-kira yang akan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo Setelah ditetapkan sebagai petugas partai yang dipromosikan Untuk menjadi bakal calon presiden Sepertinya koalisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan Yakni Ibu Megawati Soekarno Putri Mulai menghanting atau memburu Atau mengumpulkan nama-nama yang kira-kira pantas Disandingkan dengan Mas Ganjar Pranowo Sebagai bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar ini Nah spekulasi banyak beredar, prediksi banyak beredar, proyeksi yang sudah mulai beredar Tetapi kita ingin melihat siapa yang secara rasional Memang pantas, rasional ini parameternya memberikan efek elektrolar Tentu saja memperkuat Ganjar yang dibayangannya Ibu Megawati Ini akan menjadi penguat sosok Mas Ganjar Pranowo Tetapi di sisi yang lain Sosok tersebut tentu saja harus juga mampu merepresentasikan kekuatan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Artinya secara sosiologis dia juga memperkuat kekurangan atau kelemahan dari sosok Mas Ganjar Pranowo Secara kasat mata, publik pasti mengetahui Sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan Yang partainya mengklaim dirinya sebagai partai nasionalis Apalagi Mas Ganjar Pranowo merupakan kader dari PDI Perjuangan Dan sudah mengabdi di partai ini selama lama Tentu saja brand atau merek nasionalis terhadap Mas Ganjar ini begitu solid atau kuat Maka sebagai pelengkap apabila secara kategoris pertarungan politik itu selalu dikotomis antara nasionalis dengan religius Nah itu sekarang ada sejak di Pilpres langsung ini terjadi Maka paduan kekuatan kelompok masyarakat yang mewakili nasionalis dan religius ini selalu disanding-sandingkan Baik bertumpu pada sosoknya maupun kekuatan para pendukungnya Nah koalisi PDI Perjuangan tentu saja sudah mampu menggaet Menggaet atau dengan inisiatif sendiri P3 itu bergabung untuk mendukung Mas Ganjar Pranowo Pada saat itu beredar spekulasi ketika P3 bergabung Maka cawapresnya itu akan mengambil dari nama yang disodorkan oleh P3 Ketika itu P3 amat sangat beritanya itu ramai Bahwa P3 itu mengusung atau mendorong sosok Sandiaga Salahuddin Uno untuk mendampingi Ganjar Tetapi seiring dengan waktu nama ini juga kalau tidak dikatakan meredup Tapi juga terus menerus kecil kemungkinannya Jadi cawapresnya Mas Ganjar itu Porsi terbesar keputusannya itu tentu saja Akan dipengaruhi oleh putusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Sebagai Ketua Umum Partai Terbesar Sebagai Ibu dari kadernya sendiri Yaitu Mas Ganjar Itu tentu punya pengaruh atau saham terbesar dalam menentukan putusan-putusannya Nah kalau di koalisinya Prabowo dan Cak Imin ya tentu saja Saham putusan terbesarnya itu ada di Prabowo Kemudian ada di Cak Imin Nah kalau misalkan di Mas Anis Semua partai setuju bahwa putusan yang paling besar porsinya itu Adalah putusannya Mas Anis sendiri yang nyaman Dan mungkin dengan berbagai pertimbangan Itu putusannya diserahkan kepada Mas Anis Tapi pun demikian tersusun saja Mas Anis akan mempertimbangkan masukan dari Pak Surya Palo Pak Habib Salim, Pak Ahmad Syaihu Kemudian Pak SBY Juga Pak Yusuf Kala yang memang secara terbuka sudah mendukung terang-terangan dari Mas Anis Nah kembali ke PDI Perjuangan Maka Ibu Megawati adalah kunci peradaban masa depan Politiknya koalisi ini Atau masa depan bakal cawapresnya Mas Ganjan Nah kira-kira siapa nama Siapa saja nama-nama Yang kemudian kira-kira itu amat rasional dipertimbangkan oleh Ibu Mega Yang pertama Sandiaga Uno Itu sudah tadi disebutkan Tapi peluangnya menjadi kecil kembali kelihatannya Kemudian ada nama sebelumnya Erick Tohir Erick Tohir ini adalah andalan dari Konon katanya Pak Jokowi juga mendukung apabila Erick Tohir menjadi Bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar Tetapi konon kabarnya ya PDIP Dan Bu Mega Agak keberatan dengan nama Erick Tohir menjadi pendampingnya Mas Ganjar gitu Jadi peluangnya juga ada Tapi juga mengecil Nah malah spekulasi kemudian beredar Dua nama yang amat sangat dikenal publik Tapi mewakili garis kelompok religius Nah dua nama ini adalah Pak Mahfud MD Walaupun orang apapun pendapatnya Tapi ia mewakili basis Nadli Yin juga Karena dulu pernah aktif di PKB Dan pernah menjadi menterinya zaman Gus Dur Jadi Pak Mahfud MD ini juga kuat Untuk menjadi pendampingnya Mas Ganjar Selain itu di beberapa kali kesempatan Pak Mahfud ini sering menghadiri acara-acara Atas undangan PDI Perjuangan Bagi kalangan yang mengetahui pertarungan politik Atau pemetaan politik Itu adalah sinyal penjajakan Kalau Mahfud MD itu Menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan oleh Ibu Mega Wati Selain itu Selain itu ada nama baru dari kalangan religius Itu adalah Pak Nazarudin Imam besar dari Masjid Istiqlal Jadi sebenarnya Mas atau Bang Nazarudin ini Atau Ustadz Nazarudin ini Atau Kiai Haji Nazarudin ini Ini sebenarnya digadang-gadang dulu Zaman 2019 oleh Pak Jokowi Sebagai opsi alternatif Dari kalangan religius gitu Tapi entah kenapa kemudian namanya meredup Dan hanya tersisa dua nama Yaitu Pak Mahfud sama Pak Kiai Haji Ma'aruf Amin Untuk mendampingi Pak Jokowi di periode kedua tahun 2019 Jadi nama Pak Nazarudin ini Tidak serta muncul Bagi kalangan yang mengetahui peta pasangan di 2019 Mas atau Bang Nazarudin Atau Pak Kiai Nazarudin ini Sebenarnya namanya itu sudah ada di kantongnya Ibu Mega Wati sudah sedemikian lama Jadi kalau buat saya Buat Noriswan Channel Ketika Pak Nazarudin ini juga namanya Muncul itu tidak aneh Jadi ada dua tuh Spekulasi yang beredar Selain itu Memang ada sosok yang lain Misalkan Pak Ridwan Kamil Nah kalau Ridwan Kamil ini Mungkin salah satu value yang dipertimbangkan adalah Bagaimana bisa menambal kelemahan Pak Ganjar Itu di beberapa provinsi Terutama itu di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta Jadi murni Nah Pak Ridwan Kamil ini dipertimbangkan Efek elektoralnya saja Tetapi agak ruwet Karena ternyata Ridwan Kamil itu adalah kader Golkar Dan dia tidak mungkin bisa maju Tanpa restu dari Partai Golkar Dan ketua umumnya Itulah nama-nama yang kemungkinan More or less itu Menjadi pertimbangannya Ibu Megawati Soekarno Putri Nah tentu saja akan menarik Kita saksikan dinamika berikutnya Nanti kalau ada kejutan nama lain Di luar nama-nama yang saya sebutkan tadi Ya berarti itu muncul belakangan Tapi kalau dari nama-nama ini Ya itu besar kemungkinan Itu peluangnya sudah ada hilalnya lah gitu Kira-kira Demikian, kawan baik Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nolizwan Channel Terima kasih Sub indo by broth3rmax